Apakah memberi makan berbuka puasa itu dikhususkan untuk orang-orang fakir dan miskin? Nah ini sering juga ditanyakan Maka jawabannya tidak Memberi makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa sedang berbuka Itu umum Yang penting orang itu puasa Dapat pahalanya Pahala apa? Rasulullah mengatakan Barang siapa memberi makan buka puasa orang yang berpuasa Maka dia mendapatkan pahala orang tersebut Tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikitpun Kita ini berpuasa Ada orang berpuasa Kita ngasih buka puasa kepada dia ketika berbuka Kita dapat pahala Memberi sedekah Kita dapat pahala orang tersebut Orang tersebut pahalanya tetap utuh Tidak dibuang, tidak dikurangi Tidak dimasukkan kepada kita lalu dia berkurang Tidak Nah inilah para ulama mengatakan Semakin banyak orang yang kita beri buka puasa Maka semakin banyak pula pahala kita yang memberi makan buka puasa Oleh karena itu ini kebiasaan para selapus soleh Mereka-mereka itu rajin sekali memberi buka puasa orang puasa Tidak pandang apakah mereka kaya atau miskin Ini beda dengan masalah vidya Kalau orang-orang yang memberi vidya karena tidak bisa puasa Itu dikhususkan untuk orang-orang fakir miskin Tapi kalau iftar sa'imin Memberi makan buka puasa Maka ini tidak dikhususkan bagi orang miskin saja Tapi semua orang yang berpuasa Berat antum kaya raya misalnya Meskipun kaya raya Meskipun di tempat yang lain memberi buka puasa juga Sekarang musafir di masjid ada hidangan buka puasa Diambil, dimakan Boleh Dan orang yang ngasih itu dapat pahala Meskipun antum ini adalah orang kaya raya Meskipun mungkin di tempat yang di kampung halamannya Setiap hari ngasih buka puasa orang seribu misalnya Ya Tapi ketika di tempat lain Dia mendapatkan buka puasa dari orang Dimakan, dia berhak Karena dia sedang berpuasa Dan ingin berbuka Dan orang yang ngasih orang kaya ini Pun juga mendapatkan pahala puasanya orang kaya tersebut Dan ini keistimewaan Aktivitas memberi buka puasa kepada orang yang Sedang puasa Kemudian ikhwan nafid din a'zakmwa Makanan anapun Memang sempurnanya Ngasih makan sampai kenyang Ini sempurna Berarti tidak cukup gorengan satu enggak Kurma satu biji enggak Kalau bisa sempurna Karena orang itu makannya tidak hanya kurma satu Bila perlu nasi kotak Nasi bungkus Ada minumannya Ini paling sempurna Tetapi Para ulama juga mengatakan bahwasannya Andaikan tidak mampu utuh Satu porsi makanan Terus minumannya Maka sekecil apapun sedekah Itu bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka Nabi mengatakan Itta kun nara Walau bisyik kita mrah Waspadalah dari api neraka Meskipun Bersedekah hanya dengan sebutir atau sepotong kurma Ibnu Umar Siapa tidak kenal Ibnu Umar Seorang sahabat nabi yang mulia Beliau itu kalau berbuka puasa itu tidak pernah sendirian Pasti mengajak orang Terutama anak-anak yatim dan fakir miskin Itu Ibnu Umar Jadi tidak pernah buka puasa di rumah sendirian Minggir semua Saya mau buka sendirian Tak habisin semua Tidak boleh diganggu Tidak Malah justru nyari orang Ayo ikut saya Ayo ikut saya Ayo bareng-bareng Begitu Kemudian bagaimana mereka-mereka yang lain Al-Hassan Al-Basri Dan Ibnu Mubarak Itu lebih hebat lagi Al-Hassan Al-Basri Dan Ibnu Mubarak Ini dua imam ini Biasanya adalah Yaitu apa? Menyampaikan ilmu Dihadiri oleh orang banyak Orang lain berkhidmat kepada dia Tapi khusus bulan Ramadan Beliau dikatakan oleh para ulama Dia menjadi pelayannya masyarakat Atau manusia Melayani buka puasa